suratnya itu kan seminggu jadi tinggal ngambil ini aja udah selesai semuanya jangan dengan lancar saksi semuanya saya benarkan semuanya clear tidak ada wantahan dari saya semuanya tuntutan gugatan maupun pendapat dari saksi semuanya saya benarkan terus bisa sekarang jalan-jalan iya karena kebetulan kan tadi bilang kita punya kesibukan sendiri kebetulan Rohimah punya acara saya juga punya acara jadi dia mau gak mau seperti apa sih dong anak-anak seperti biasa orang semua yang pasti sehat mereka juga intinya dari kemarin-kemarin sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana susah gak bang menjelaskan mereka bang awalnya agak berat ya namun setelah udah tahu dijelaskan ya intinya mereka kalau ditelepon angkat itu aja ambil surat aja ambil surat aja berarti ini udah putusan ya bang sudah putusan wil anak-anak pernah ini gak sih ayah balik lagi minta gak hampir semuanya sih ya semua anak-anak gue begitu cipai bagaimana kalau gue kan pihak laki lah kalau kita gak kasih makin ribet makin ini jadi jadi apa namanya jadi apa namanya tadi apa ngomong apa pak iya tar dulu ya pak ya tar dulu ya pak bil kabarnya karena eva lagi mau lanjut album itu kan aneh gua gak dateng ya karena gue sibuk lah jadi eva doba udah konfirmasi semuanya ya kemudian dia mau ngundang semua luar biasa ya dia mau ngundang venti lah mau ngundang si rohimah lah ya dia mau ngundang semua gitu semua alumni-alumni berarti bang Kiwi kan statusnya setarnya apa bang beneran jombro apa gimana bang sorry gue udah bilang jombro tuh gak ada dalam garis turunan gue itu gak ada lah gitu jadi minimal kalau gue bilang kalau gue sendiri ya masih banyak lah yang siap antri gitu tinggal mungkin sekarang gue seleksi gitu ya yang seleksi kamu gak nampak ada masalah kamera orang ini ha yang pas pasti rahasial ada beberapa sih tinggal ini aja lah tinggal terlalu tinggal ke anak-anak aja biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang apa ya cilu ya kalau yang masih gue gak khawatir bang untuk nafkah sendiri gimana bang masih aman masih aman anak-anak nafkah makan cukup sekolah cukup belajar cukup apa semua jadi ada yang mengerjarep ini yang mantan-mantan semuapun gue harapin dari Rohimah gue harapin bisa ini lagi bisa berlapang dada dari Megi juga bisa berlapang dada dari Eva dari Eddie juga bisa berlapang dada pada dasarnya semuanya bukan bukan gue yang ini gitu bukan gue yang bermasalah karena poligami ini gak gampang gak tidak semudah orang berbicara karena itu prakteknya berat ya makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini sekarang ini ya gue digugat maka pengugat itu ya mau gak loh kalau gue sih orang nyantai-nyantai Pak balik lagi oke ayah balik lagi oke Pak balik lagi oke ayah balik lagi ini bukan bukan masalah saya sendiri ini masalah semua orang saya berdakwah tetap karena dakwah itu bukan hanya untuk poligami aja makanya kalau orang banyak menilai bahwa seorang pendakwah itu tidak punya masalah banyak punya masalah masalah rumah tangga masalah ekonomi sosial budaya semuanya sama dan sama seperti juga para jemaah punya masalah jemaah solusi yang saya miliki yang baik itu yang saya berikan kepada yang lain ambil yang baik buang yang buruk itu selalu selalu jadi tadi juga sama Pak Hakim juga beliau melihat melihat saya mengatakan bahwa dalam sigotaklik atau buku dalam buku nikah deh ada kewajiban suami apa itu kewajiban suami memberikan hak kepada seorang istri bila menggugat berpisah untuk suami maka nanti saya sampaikan kepada Pak Hakim Pak Hakim saya menjalankan sigotaklik saya apa itu memberikan kewajiban saya yaitu hak istri untuk menggugat saya dan saya kaburkan gitu dan Pak Hakim alhamdulillah sih ngerti oh iya si bil baca kok buku nikah makanya kalau buat pengantin baru ya buat asresi kalau buku nikah jangan berpajang baca baca ada kewajiban istri banyak ada kewajiban suami gue jadi emosiknya gini kalau mau saya silahkan kewajiban bang gak ada pembahasan harta gondok gini sama seperti hanya ini semuanya gak ada jadi kalau misalnya sekarang ini gue berjalan kepada kewajiban gue aja buat bunda semua buat bunda gampang kok pakai tanya lagi gue gimana lebaran barunya apa nih ke depan waduh sebentar lagi Ramadan sebentar lagi lebaran oke lah kalau begitu pokoknya persiapan lah bang tapi kapok ngom poligami ya enggak lah beli mobil aja nambah terus maka lulusan kayak gitu ya gimana ya ya pokoknya doaan yang terbaik aja lah oke 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 oke